Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Rawan Khan, Medan Sumatera Utara Alhamdulillah sebelum kita bahas magot dan yang lain-lain Di kesempatan kali ini, di bulan yang perlu berkah, rahmat dan ampunan Allah SWT Bulan Suci Ramadan Ijinkan saya Khairi Rawan Khan, staff beserta keluarga, mohon maaf lahir dan batin Karena saya yakin, saya pemilik channel ini banyak salah Kadang-kadang mungkin dalam pembuatan judul dan yang lain-lain Hari ini sebelum kita bahas tentang magot besep, teman-teman bisa lihat Ini adalah salah satu pohon pepaya Itu lihat teman-teman akarnya, jadi tingginya itu kurang lebih sekitar 1 meter Tapi sudah berbuah Jadi ketika unsur haranya benar, insya Allah tumbuhan yang akan diatasnya tumbuh dengan baik dan sehat Alhamdulillah beberapa peserta pelatihan gratis dengan cara magang sudah sampai di farm saya Dan biopon legend kita gunakan untuk mengajari mereka dengan beberapa masalah Dan Alhamdulillah begitu belajar mereka langsung dihadapkan dengan problem yang cukup unik menurut saya Karena problem ini akan menjadi satu masalah besar apabila mereka tidak belajar dengan baik dan benar Yuk kita lihat beberapa problem yang mereka hadapi Ketika mereka dihadapkan dengan sebuah problem yang dimana magotnya hilang dalam satu malam Akhirnya muncul beberapa pertanyaan dan rasa takut karena magotnya hilang Ini bukan kejadian yang baru pertama kali kita hadapi Buat teman-teman ketika magot hilang dalam satu malam Kita jangan cepat-cepat marah Yang pertama kita ajarkan kepada mereka dulu Bagaimana cara mengidentifikasi Wah udah kayak detektif nih Kita jelaskan bahwa magot adalah binatang yang sangat suka melarikan diri ketika ada celah Kita lihat apa faktor-faktor yang menyebabkan si magot ini melarikan diri dari biopon yang kita sediakan untuk mereka berkembang biak Yang pertama salah satunya adalah makanan Ketika makanan sudah habis Maka si magot secara otomatis akan lari mencari makanan Itu yang pertama Yang kedua Kemungkinan medianya basah atau becek Yang ketiga Terlalu rendahnya biopon Disini saya mengajarkan kepada mereka untuk melihat lebih detail Tentang permasalahan yang ada Yang pertama lihat dari media Bagaimana medianya Kira-kira media seperti ini Mereka mampu lari gak meninggalkan biopon ini dengan cara melewati atau merayap di dinding-dinding biopon Yang kedua Pakan yang disediakan kira-kira mampu bertahan berapa lama Karena dengan media kering secara otomatis Si makut gak akan mungkin lari atau manjat dalam dinding-dinding biopon Terus kemana Kita lihat lagi identifikasi yang lain Ini biopon dari kayu Kita bisa sama-sama lihat Terus biopon ini dilapisi oleh terpal Dan lihat lagi Ketinggiannya Kurang lebih sekitar 15-18 cm Jadi intinya Kalau naik gak mungkin Terus Kalau dicuri juga Ini posisinya gak mungkin Karena biopon letak di Rumah lantai 2 Kita mau lihat nih Kemana mereka larinya Yang mesti kita ketahui Ketika maggot itu Hilang Ataupun Gak ada dalam satu biopon Kita mesti identifikasi Satu persatu Dari mulai bentuk biopon Ketinggian biopon Media biopon Dan yang ketiga Pakan untuk maggotnya Karena maggot ini Ketika kurang makan Dia akan lari Ketika kebanyakan makan Dia akan mati Apalagi ini Magotnya sudah banyak yang menjelang peripupa Apakah seluruhnya sudah menjadi peripupa Belum tentu Karena maggot gak akan mungkin Jadi peripupa itu Dalam satu siklus 100% secara bersamaan Ini adalah salah satu jawabannya Mas kok dikoyak Mas kok dirusak Karena maggotnya Berpindah Lari Ke bawah Daripada Biopon Di bawah terbang Jadi teman-teman ketika maggot latih Jangan cepat-cepat menyalakan orang lain Kemungkinan Terpal anda sudah tidak layak Makanya Hari ini Biopon dengan menggunakan terpal Buat yang punya modal Gak saya sarankan Oke buat teman-teman semuanya Insya Allah Pelajaran lama ini bisa mereview kembali Buat para pembudidaya lama Untuk mengacek keadaan Biopon yang menggunakan terpal Dan buat para pembudidaya baru Saya sarankan Penggunaan Biopon dengan menggunakan terpal ini Sebaiknya Tidak dilakukan Lebih baik menggunakan Kalsibot Karena biaya itu Lebih murah Cuman Masalah pemeliharaannya Harus lebih Baik lagi Dalam Kalsibot Karena Kalsibot Gampang pecah Atau sering dikenal dengan GRC Dan ini adalah Salah satu kegiatan mereka Ketika magang Dan buat teman-teman Kita lihat Apa komentar mereka Selama magang Di farm saya Perkenalkan nama saya Tony Firman Shah Asal saya dari Kebunan Jawa Tengah Dan saya disini Ikut magang Dari farmnya Pak Hairi Rawan Dan Buat teman-teman yang mau kesini Tempat tinggal Dan makan Sudah disediakan Saya disini Sudah magang Selama Seminggu lebih Jadi buat teman-teman Yang mau ikut magang disini Boleh Hubungi nomor WA Di bawah ini Nama saya Radin Rahmat Andrian Asal dari Medan Saya adalah salah satu Peserta magang Di farmnya Pak Hairi Rawan Khan Saya sudah berada disini Kurang lebih Satu minggu Semua fasilitas Saya memberikan Pak Hairi Gratis Berupa makan Dan tempat tinggal Bagi teman-teman Yang ingin Mendaftar Di program magang ini Silahkan hubungi nomor WA Yang ada di bawah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Deddy Indra Irawan Saya dari Kota Kisaran Sumatera Utara Saya telah magang Di tempat Pak Hairi Irawan Khan Pada bulan Ramadan ini Dan Alhamdulillah Makan dan tempat tinggal Sudah disediakan disini Alhamdulillah juga Saya mendapatkan ilmu-ilmu baru Yang saya pelajari Selama ini Dan bagi teman-teman Yang ingin mengikuti Magang Di tempat Pak Hairi Rawan Khan Silahkan hubungi nomor Di bawah ini Dan buat teman-teman Yang hari ini Pengen budidaya Dengan kandang Yang baik dan benar Kita sudah menyediakannya Ini ada lantai kandang Bisa beli satuan Karena Alhamdulillah PT kita sudah Bekerja sama Dengan salah satu PT Yang berkembang Jadi Kesempatan buat teman-teman Yang pengen beli Kandang ayam Secara satuan Satu Buah pun Akan kita layani Dan akan kita kirim Ke tempat tujuan Alhamdulillah Kita hari ini Sudah bekerja sama Dengan salah satu Farm dan kooperasi Untuk menyelenggarakan Pelatihan budidaya magot Terintegrasi Dengan budidaya Ikan Yang mencakup budidaya Dari pembenihan Pembesaran Pemijahan Seleksi indukan Dan masih banyak lagi Anda dapat belajar langsung Dari pembudidaya Yang sudah berpengalaman Dalam budidaya ikan gabus Selain itu Anda juga dapat melihat Potensi Melayu ekonomi ikan gabus Seperti Ekstraksi albumin ikan gabus Untuk kebutuhan farmasi Daftar sekarang Untuk pelatihan budidaya ikan gabus Karena pelatihan ini Sangat terbatas Sampai jumpa Di tempat pelatihan Oke Buat teman-teman semuanya Tetap mentahati Allah Dengan cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jangan lupa Tinggalkan komen di bawah Karena komen teman-teman Sangat berpengaruh Dalam perkembangan channel saya Dan buat teman-teman Yang pengen pesen jaring BSF Pre-Pupa Terus yang lain-lain Nomor handphone WA saya Ada di bawah ini Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati